Selamat datang di channel MYM Channelnya Petani Sawat Tanah Hujan Nah kali ini saya berada di lokasi salah satu petani sawat tanah hujan Yang ada di kampung saya Melakukan panen secara tradisional Padahal panen tradisional disini sudah cukup lama Saya tidak terjumpai Makanya kenapa saya merasa bertarik untuk meliputnya Bapak ini melakukan panen secara tradisional Ternyata dikarenakan belum ada mesin kombain yang masuk Atau mesin panen yang masuk Bapak ini ternyata dia menanam benih padi Yang umurnya umur panennya lebih cepat Dibandingkan dengan petani yang lain yang ada di lokasi ini Dibandingkan dengan petani yang ada di lokasi ini Dibandingkan dengan petani yang ada di lokasi ini Dibandingkan dengan petani yang ada di lokasi ini Berapa hari Miki di sini? Dua hari Miki Berapa hari Miki di sini? karena sendiri kerja di siapa yang kerja itu jadi ini anunya pembagiannya bagaimana caranya nanti biasanya bagaimana Oh sembilan ember keluar satu di oh oh delapan diambil yang orang di sini Jika dimana rumah tak Oh ini siapa namanya suami tak Oh siapa Oh kakak sekolah tak itu wadah Oh iya yang di Ano yang dilapai biasa dan calai itu begini di biasa dan calai ada apa jika bantuan Ano yang kovid yang ada itu iya yang sembako jadi ingat na sangking nanti ingat na sangking nanti ingat na sangking nanti jadi kalau tidak kerja begini apa kita kerja jadi selama ini belanja hari-harinya dari mana iya 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 ada itu yang bantuan eh apalagi namanya itu yang eh bantuan tidak mampu untuk orang miskin yang dapat kita yang sembako di yang beras di pernah itu tiga bulan yang dapat eh wong Corona aku bilang saja wong Corona enggak tahu yang dari pusat itu iya berapa itu ini iya Rp3.300.000 mesen berarti 600 untuk menyaksikan konten-konten kami selanjutnya Jangan lupa like, subscribe, dan komen Ya mari kita lihat bu